Berikutnya kita ke kasus penembakan polisi terhadap sejawatnya yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan, Sumatera Barat terhadap pejabat Kasat Reskrim. Kepolisian Republik Indonesia akhirnya memberhentikan tidak dengan hormat tersangka penembakan yakni Ajun Komisaris Polisi Dadang Iskandar. Divisi Proplam Polri menggelar sidang Komisi Kodetik Polri atau KKEP terhadap AKP Dadang Iskandar tersangka penembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada selasa 26 November. Sidang tersebut digelar sehari penuh dengan memeriksa 13 saksi dalam persidangan. Dalam sidang yang dipimpin Brigjen Agus Wijayanto tersebut diputuskan bahwa perbuatan AKP Dadang merupakan perbuatan tercelah. Atas perbuatannya, Majelis Hakim KKEP memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap AKP Dadang. Menanggapi putusan tersebut, AKP Dadang tidak mengajukan banding atau menerima pemecatannya. Memutuskan sidang AKP dengan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Dan atas perusahaan tersebut, yang bersangkutan tidak mengajukan banding. Atau dengan kata lain menerima perusahaan tersebut. AKP Dadang Iskandar dinilai melanggar 6 pasal dalam kode etik profesi Polri. Terkait motif penembakan, Gadi Bulmas menyebut Polri masih melakukan pendalaman dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!